Ya, Saudara Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan akhirnya menyatakan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju. Dengan begitu, koalisi pendukung pemerintahan mendatang pun bakal kian gemuk. Bagaimana Prabowo akan menahkodai koalisi ini? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Sudah ada Mas Agung Baskoro melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Pagi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Mbak Adisti. Ya, sesuai dengan prediksi kita semua ya, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan dan juga Partai Perindo ya, yang sudah akhirnya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, apa yang bisa Anda baca dari langkah ketiga partai ini dan selanjutnya siapa lagi yang akan bergabung dan merapat ke Kim? Iya, pertama memang secara institusional ya, ini membuktikan bahwa Koalisi Indonesia Maju memang solid, kokoh, itu bahkan akan bertambah istilah plus ya. Jadi, Kim plus itu bukan sekedar lagi wacana ketika Nasdem masuk karena Partai Parlemennya jadi bertambah. Sehingga secara kuantitatif totally ada 60% ya kekuatan pemerintah di Parlemen. Ini belum kemudian menyusul seandainya memang PKS dalam waktu dekat juga merapat, maka otomatis ya istilahnya Koalisi Gemuk itu akan semakin mengemuka. Dan ini sebuah alarm bagi PDIP maupun bagi demokrasi kita, karena mau nggak mau PDIP harus bekerja dengan sangat keras ya, menjalankan check and balances. Sementara di sisi publik juga mesti lebih aktif terlibat ya, dalam konteks sebagai citizen maupun citizen seperti itu. Nah kemudian secara politik memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini akan menguji seni berpolitiknya Pak Prabowo maupun Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Bagaimana mengelola Koalisi Gemuk, karena otomatis sedikit banyak akan ya mengurangi jatah distribusi ya sumber daya yang sebelumnya hanya mengalir ke Koalisi Indonesia Maju tanpa plus. Ya mungkin ada jatah menteri yang dikurangi di sisi Koalisi Indonesia Maju yang ori seperti itu ya. Oke. Ada kemudian distribusi-distribusi ekonomi ya, kemudian distribusi yang lain yang sedikit banyak akan berkurang. Nah ketika diproporsikan apakah pas takarannya atau tidak, itu kan bisa mengundang dinamika di dalam internal Koalisi Indonesia Maju plus itu sendiri. Oke. Oke itu artinya Koalisi Indonesia Maju di bawah pimpinan dari Prabowo Subianto ini akan merorkestasikan bagaimana banyak sekali partai politik di dalamnya. Sebenarnya daya tawar apa yang kemudian ditawarkan oleh Koalisi Indonesia Maju kepada partai-partai di luar pendukung Prabowo Gibran ini untuk bisa merapat ke Koalisi Indonesia Maju? Jatah menteri kah atau hanya sekedar untuk mengamankan posisi saja sebenarnya? Mas Agung. Ya bisa banyak hal dan kedua itu termasuk di dalamnya ya. Soal distribusi kekuasaan politik apakah di level eksekutif, bahkan legislatif, misalkan ada revisi undang-undang MD3 seperti itu. Kemudian di level-level sekuritas ya, pengamanan posisi agar tidak ada gangguan-gangguan yang berarti ketika ketum buah partai menjalankan tugas pokok fungsinya seperti itu. Tidak diganti tiba-tiba atau diganti di tengah jalan semacam itu. Nah jadi hal-hal semacam itu penting dalam politik kita karena untuk membuat partai besar memang mau tidak mau butuh ya sumber daya yang mumpuni agar satu priode pemerintahan bisa berjalan dengan optimal termasuk ya menjaga basis-basis suara mereka di semua dapil. Dan untuk itu apakah bentuknya distribusi kursi menteri, distribusi sumber daya lain, apakah di misalkan APBN, APBD, di luar itu seperti itu. Termasuk kepala daerah? Termasuk pilkada dalam konteks kepala daerah ya. Pembagiannya juga kan sudah tampak gitu ketika Kim Plus mengemuka di Jakarta, kemudian di Jawa Barat ya, Sumut ya, kemudian Jawa Timur dan beberapa daerah strategis lain ya. Jadi saya kira semakin ke sini memang Kim Plus ini sudah mewujud dalam konteks yang lebih praksis lagi. Ya kita akan lihat bagaimana PDIP bisa mengimbangi itu bahkan tanpa ketik publik juga terlibat di dalamnya. Oke, banyak sekali yang harus diamankan oleh partai politik termasuk juga dengan pendistribusian posisi. Salah satunya tadi Anda sebutkan kepala daerah begitu ya di wilayah-wilayah ya bisa dikatakan cukup strategis antara lain adalah wilayah Jakarta. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara terang-terangan mengatakan, Mas Anies sebagai adik saya mengatakan ini bukan momentum yang pas untuk Anda maju di pilkada Jakarta. Itu artinya berat sekali bagi Anies untuk bisa mendapatkan tiket berlaga di Jakarta? Ya, kemungkinannya semakin kecil ya. Bahkan per pagi ini kalau memang tidak ada dinamika yang terlalu ekstrim mengemuka, maka Anies Maswedan game over ya, selesai gitu. Karena praksis hanya meninggalkan di sisi luar pemerintahan PDIP. Kita tinggal menunggu apakah PKS benar-benar komit untuk masuk bersama PKB. Atau malah ini bisa membuat dinamika baru seperti itu. Tapi yang jelas dengan kondisi per pagi ini maka kans Anies untuk maju semakin kecil tadi ya. Bahkan sudah selesai seperti itu. Dan ya mau nggak mau alternatifnya ya Anies harus melirik misalnya opsi lain di Jawa Barat misalkan. Yang memang secara ceruk pemilih itu punya kemiripan dengan Jakarta. Ya ada demografi pemilih Islam perkotaan dan Islam perdesaan yang berpadu seperti itu. Kelas menengah yang cuman lumayan solid ya. Kemudian juga masyarakatnya ya sedikit banyak didominasi pemilih rasional. Karena tertumpu di berapa kota-kota besar di Jawa Barat seperti itu. Jadi kalau dipaksa Jakarta semakin sulit. Tapi kalau misalkan dibuka wilayah lain misalkan ada di Jawa Barat atau Sumatera Barat. Atau di mana mungkin Aceh. Yang memang dan terdapat ik punya kemiripan dengan pemilih-pemilih Anies yang semakin loyal ya. Dan itu terimplementasi di Jakarta juga. Tapi apakah ini akan diambil oleh, opsi ini akan diambil oleh seorang Anies Baswedan dari yang di Jakarta. Kemudian dia bergeser ke wilayah Jawa Barat lalu akan diusung siapa. Itu kan kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya Mas Agung. Saya melihat kan ada PDIP yang punya golden ticket di berapa tempat. Misalkan di 10 provinsi ya. Dia bisa mengusung sendiri calon-calonnya gitu. Tanpa harus berkoalisi. Ataupun di tempat-tempat lain yang sangat cair. Yang koalisi Indonesia Maju Plusnya tidak terbentuk sempurna. Seperti itu. Seperti kita lihat di Kalimantan Timur ya. Itu Pak Isranur kemungkinan bisa berlagam menghadapi misalkan Pak Rudi Masud dari Golkar gitu. Jadi Pak Rudi Masud dari Golkar kemudian berhadapan dengan Pak Isranur dari PDIP yang didukung sama Demokrat. Di Banten juga kemungkinan kan ini masih cair ya. Bu Airen menghadapi Andraswani ya. Itu juga Kim Plusnya tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi Anies bisa melirik ya wilayah-wilayah yang dimana Kim Plusnya tidak terbentuk dengan sempurna. Dan PDIP punya privilege politik tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Untuk bisa mengusung paket calon Cakada maupun Cawakada gitu. Jadi alternatifnya itu untuk Anies. Ataupun ya membuat partai baru. Saya sering sampaikan ya partai Abah itu dikonkretkan aja. Ya atau dia bergabung dengan partai yang sudah ada. Jadi game changer mengubah semua peta yang bisa terbentuk gitu. Masalahnya kan untuk masuk ke partai ini Aniesnya belum ada opsi itu ya. Mereka sempat menawarkan PKS dan itu tidak membuat beliau tertarik. Oke Anda melihat PKB dan juga PKS kalau melihat realitas politiknya semalam. Kemungkinan besar akan bergabung dengan Kualitas Indonesia Maju? Kemungkinannya besar ya. Karena memang ada banyak dinamika politik yang berapa waktu terakhir terjadi begitu dengan cepat ya. Dan itu mempengaruhi ya psikologis elit-elit politik. Terutama ketum-ketum partai yang memang belum secara resmi mendeklarasikan untuk bergabung dengan Polisi Indonesia Maju. Kita sebut ada Golkar ya. Dari Golkar itu kemudian mengemuka ada arahan reshuffle. Abis reshuffle nanti ada Munasrup dan seterusnya. Jadi bagi partai-partai di sekeliling perpolitikan tanah air ini sebuah fakta. Di mana partai sebesar Golkar saja bisa dengan cepat berubah ya. Apalagi misalkan. Partai-partai yang di bawah itu. Yang kekuatannya tidak lebih besar dari Golkar. Kan berpikir silang untuk misalkan aneh-aneh ataupun tak sehaluan dengan angin kekuasaan hari ini. Terakhir Mas Agung, proses demokrasi semacam apa yang bisa Anda lihat gambarannya secara umum dan secara menyeluruh untuk 5 tahun ke depan dengan gemuknya sekali Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan untuk 5 tahun ke depan? Iya ini dua sisi mata uang ya. Jadi ini kabar baik untuk stabilitas politik secara nasional tapi kabar buruk buat demokrasi kita. Karena semua partai merapat dan polisi yang terbentuk sangat gemuk. Kekhawatiran terbesar saya aspirasi publik menjadi nomor dua. Karena yang utama adalah bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan elit yang memang selama ini sudah terlihat ya. Nah itu sebuah fakta dan mau tidak mau ya partai yang tersisa PDIP harus menjalankan keoposisian secara subtantif sehingga bisa mengorganisir maupun mengorkestrasi ya aspirasi-aspirasi publik yang selama ini pengen melihat sebuah alternatif wacana, alternatif kebijakan maupun hal-hal yang beda yang tidak hanya sekedar iya dan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini penting, objektif ini perlu dan saya kira masyarakat ya dalam konteks sebagai tadi netizen maupun citizen harus ambil peran karena kalau tidak ya banyak hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi ada arahan penyalahgunaan kekuasaan mengembuka dan itu membahayakan ya publik maupun bangsa kita secara keseluruhan seperti itu. Jadi tampaknya pernyataan dari Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa dikatakan kasihan PDI Perjuangan dikungkung, ditelikung, dan ditinggalkan itu nyata ya adanya? Iya kondisinya demikian ya karena kan memang tinggal PDIP. Dan di sini saya kira Ibu Mega ya tadi harus turun gunung lah. Harus mulai melibatkan semua pihak termasuk ketum-ketum partai ini. Ya ngajak satu-satu ketemu jangan lagi bukan Ibu Mega ya karena kalau Ibu Mega yang turun kan akan bega sensasinya gitu ya. Publik juga akan melihat wah ini memang sedang ada kekuasaan daruratan seperti itu. Oke baik, terima kasih untuk pandangannya dan juga perspektifnya. Direktur Eksekutif Trias Politiga Strategis Agung Baskoro kita akan nantikan bagaimana dinamika politik selanjutnya atau apakah benar kemudian Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Kebangkitan Bangsa tinggal menunggu waktu untuk merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum, selamat pagi.